Inilah surat Rasul Yohanes yang kedua, pasal 1. Dari penatua kepada ibu yang telah dipilih oleh Allah dan kepada anak-anaknya, aku mengasihi kamu semua dalam kebenaran. Bukan hanya aku, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran juga mengasihi kamu. Kami mengasihimu karena kebenaran yang ada di dalam kita. Kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Semoga Allah, Bapak, dan anaknya, Yesus Kristus, memberikan berkat, rahmat, dan damai sejahtera kepada kita melalui kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita karena aku menemukan sebagian dari anak-anakmu hidup sesuai dengan kebenaran, seperti yang telah diperintahkan Bapak kepada kita. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu, ibu, supaya kita semua saling mengasihi. Dan inilah kasih itu. Kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah Allah, bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Perintah ini telah kamu dengar sejak semula. Sekarang ini banyak guru palsu telah muncul di seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini sebagai manusia. Orang yang tidak mengakuinya adalah guru palsu dan anti-Kristus. Hati-hatilah. Jangan sampai hilang upah dari hasil pekerjaanmu. Hati-hatilah supaya kamu menerima upahmu sepenuhnya. Jika orang meninggalkan ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Tetapi, setiap orang yang terus mengikuti ajarannya, ia memiliki kedua-duanya. Baik bapak maupun anak. Jika seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran itu, janganlah terima dia ke dalam rumahmu. Jangan sambut dia. Jika kamu menerima dia, berarti kamu menolongnya dalam pekerjaannya yang jahat itu. Masih banyak yang harus kutulis kepadamu, tetapi aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Sebaliknya, aku berharap datang mengunjungi kamu. Kemudian kita dapat bersama-sama dan berbicara, sehingga kita sangat bersuka cita. Anak-anak dari saudarimu seiman yang telah dipilih Allah, menyampaikan salam kepadamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.